Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa Salam TV Rahimani Allah Ta'ala wa iyaakum jami'an dan seluruh para penonton dimanapun antum matuna berada yang masih setia dan terus mengikuti acara demi acara yang disajikan di Salam TV sahabat keluarga muslim semoga semuanya dalam keadaan sehat wa la'afian Ikhwati fillah Azani Allah Ta'ala wa iyaakum jami'an pada kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan terus tentang kajian kita dari kitab syarah ala qidah al-wasati ya dan tampaknya memang ini sudah kita berada di ujung-ujung dari pembahasan ini karena kita sudah sampai di halaman 490 ya karena memang kita tidak mengambil semua ya karena kita apa namanya dibatasi oleh durasi waktu oleh karena itu tidak bisa kita mengambil semuanya secara apa namanya ini detail gitu ya kita hanya mengambil judul-judul besar dan kita syarahkan tapi saya yakin dan percaya bahwa dengan syarah itu sudah mewakili apa yang menjadi kebutuhan dari satu judul yang ingin kita sampaikan kepada seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun Antum dan Antunna berada Bapak dan Ibu Ikhwan dan Akhawat hadirin yang berbahaya dan seluruh penonton yang masih setia pada pertemuan yang lalu maksudnya episode yang lalu sudah kita sampaikan ya terkait dengan pembahasan yang sudah kita bahas waktu itu dan saya kira waktu itu sudah kita menjelaskan beberapa masalah ya dan beberapa judul yang memang waktu itu sudah kita sampaikan ya dan sudah kita jelaskan tentang pertama waktu itu tentang Barujatul Iman Bil Qadar ya ini sudah kita sampaikan tentang tingkatan-tingkatan beriman dengan Al-Qadar dan yang berikutnya juga sudah kita sampaikan waktu itu tentang Ilman tentang Al-Iman sudah kita sampaikan juga ya kemudian yang terakhir yang sebelum terakhir maksud saya tentang Mokifu Ahli Sunnah Wal Jamaah dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya adalah bagaimana sikap Ahli Sunnah Wal Jamaah ya tentang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini pun sudah kita jelaskan bahwa sikap Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam menyikapi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap mereka jelas ya mereka tidak wulu dan mereka juga tidak tidak tafrit ya tidak ifalat tidak tafrit jadi mereka berada benar-benar memposisikan sahabat sebagaimana mestinya sebagaimana seharusnya dan sebagaimana yang diinginkan ya di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam intinya bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia yang pernah ada di atas permukaan bumi ini setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam intinya bahwa para sahabat adalah sebaik-baik manusia dan itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik manusia adalah orang yang mempersamaiku yaitu membersami Rasulullah berarti kan para sahabat kemudian yang mengiringi mereka artinya orang-orang yang datang setelah para sahabat yaitu tabiin kemudian yang mengiringi mereka lagi yaitu tabi uttabiin nah itulah kiranya apa namanya nih para sahabat yang memiliki kedudukan yang sangat mulia dan Ahlusna wal Jamaah ya benar-benar menghormati dan memuliakan para sahabat tapi memuliakan dan menghormati sahabat ada ukurannya terukur gitu gak kebablasan juga ya tidak seperti pirkoh-pirkoh yang sesat diantaranya adalah pirkoh Syiah Rafiullah ya yang mengkapirkan para sahabat sebagian sahabat bahkan kebanyakan sahabat mereka kapirkan begitu juga dengan Khawarij ya dan yang lain-lain ya apa namanya nih sudah kita sampaikan waktu itu ya tentang bagaimana sikap-sikap pirkoh-pirkoh atau sekte-sekte yang menyimpang dari Islam dalam menyikapi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pun Ahlusna wal Jamaah yang orisinal ya yang benar-benar emang Ahlusna wal Jamaah yang hakiki tentunya adalah kita bagaimana mengagungkan dan memuliakan para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum jami'an ya tapi saya kira itu pembahasan kita terkait dengan pembelajaran kita yang lalu ya maksudnya adalah kajian kita yang terdahulu dan sudah kita sampaikan waktu itu dan ini sekedar meroja'ah saja dan kita akan lanjutkan kajian kita pada kali ini yang judulnya adalah Paslun Fi Karamatil Awliya satu pasal tentang kemuliaan orang-orang wali-wali Allah ya Paslun Fi Karamatil Awliya pasal tentang karamat ya ini kemuliaan wali-wali Allah jadi kita lihat ternyata di dalam agama Islam ini ada pembahasan tentang karamah 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 itu kemuliaan kemuliaan siapa? al-awliya para wali-wali Allah jadi bukan wali syaitan bukan wali jin ya tapi ini wali-wali Allah bagaimana kemuliaan mereka selengkapnya kita akan simak berikut ini qalal mu'allifu rahimahullah ta'ala al-imam Muhammad wa s-salli rahimahullah karamatul awliya mas'alatun hamatun kemuliaan wali-wali Allah itu adalah sebuah masalah yang sangat penting yang bagi an yu'rapa al-haqqu fiha minal batil seharusnya lah diketahui atau dikenal kebenaran tentangnya dari kebaktilan artinya banyak beredara tentang bersiliuran tentang masalah karamatul awliya ini tentang karamah para wali orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karamatul awliya karamahnya para wali ini masalah sangat penting yang memang seharusnya kita ketahui tentang kebenaran di dalamnya dari kebaktilan artinya kita bisa membedakan masalah karamah ini ada yang batil ada yang hak jadi kita bisa bedakan mana yang hak mana yang batil begitu hal hiya haqiqatun sabitatun am hiya min babil tekhayulan apakah memang karamah itu hakikat artinya apakah karamah itu memang hakikatnya ada tetap gitu ya atau dia hanya tahayul-tahayul gitu ya jadi penting kita untuk mengetahui hal ini apakah memang masalah karamatul awliya ini perkara hak di dalamnya atau kebatilan apakah dia hakikatnya sabitat ada memang atau hanya tahayul-tahayul aja gitu nah ini yang mau kita sampaikan mau dijelaskan oleh Syekh Muhammad agar kita tidak keliru dan agar kita tahu sebenarnya bagaimana karena memang banyak orang kadang-kadang begini ya terlalu apa ya terlalu memudah-mudahkan sehingga banyaklah beredar ini wali ini wali ini wali itu gitu kan kenapa karena tadi itu gak selektif gitu ya apa namanya ini jaring saringannya gak terlalu ketat gitu sehingga banyak orang jadi wali jadinya terlalu memudah-mudahkan oh ini wali ini wali gitu sehingga yang masalah kadang-kadang dimasyarakat itu semakin gila orang semakin tinggi kewaliannya gitu kan dia semakin wali majnun ya wali gila wali sinting ya wali majudhub dan lain sebagainya semakin dia tidak berpakaian semakin dia gak jelas ya dia gak semakin apa namanya ini gak ada pakaiannya gitu ya semakin dia sinting semakin tinggi kewaliannya ini tentu tidak tidak benar ya nanti bagaimana pentelasan sebenarnya kita akan lihat pentelasan syekhul islam bin wittimiyah dengan dalil-dalil yang ada ikhwati fiddlah a'azani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an fa bayan al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qawla ahli sunnah tiha biqawlihi maka al-mu'allif yang di syekhul islam bin wittimiyah rahimahullah menjelaskan perkataan ahli sunnah wal jamaah tentang karamatul awliya tentang karamatul awliya ya karamahnya para wali akan dijelaskan oleh syekhul islam bin wittimiyah bagaimana sebenarnya kedudukannya apakah ada pendaftarannya apakah ada kartu anggotanya dan seterusnya dan seterusnya apakah memang ada madrosahnya ini ya ini tempat belajarnya untuk bisa mendapatkan karamah atau bagaimana ini akan kita jelaskan selengkapnya ikhwati fiddlah a'azani allahu ta'ala wa'iyyakum jami'an para pemirsa salam TV yang setia dan masih terus mengikuti acara demi acara yang disajikan di salam TV ini dan diantara pokok dan prinsip-prinsip ahli sunnah adalah membenarkan tentang karamah membenarkan tentang kemuliaan para wali nah gitu jadi diantara prinsip ahli sunnah wal jama'i itu membenarkan bahwa memang ada karamahnya para wali itu ada itu dibenarkan sama seperti orang kadang-kadang menuluh ya kaum salafi ini ahli sunnah wal jama'i ini adalah mereka yang tidak suka dengan selawatan kita sering berselawat selawat terus terus menerus kita berselawat kepada nabi sallallahu ta'ala Allah ma'asaliyah Muhammad Allah ma'asaliyah masalahnya kita ini apa ya tidaklah menghususkan selawat-selawat itu dengan pada waktu-waktu tertentu kecuali memang ada dalil ya seperti di malam Jumat atau hari Jumat atau memang selawat itu sesuai dengan dalil jadi bukan dibuat-buat begitu maksudnya jadi ini pun begitu kita membenarkan adanya karamah wali tetapi semuanya terukur semuanya di bawah bimbingan dalil jadi bukan dibuat-buat gitu loh nah ini mau kita bahas siapa sih wali-wali itu jangan kita sembalakan tadi itu kita serampangan gitu loh terlalu mudah-mudah oh ini wali ini wali ini wali menggampangkan jadi orang tertipu kan banyak orang tertipu walinya dia akhirnya mentazimkan menghormati yang berlebihan nah itu dia ikhwati pilla az'aniyah wa'iyyakum jami'at faman humul awliya siapa sih wali-wali itu awal jawab jawabnya anna allaha bayyanahum biqaulihi bahwasannya Allah ma'asaliyah menjelaskan tentang mereka wali-wali itu biqaulihi dengan firman Allah jadi Allah subhanahu wa'ala langsung menjelaskan wali itu siapa sih ini dia penjelasannya dalam surah Yunus ayat 62-63 Allah ma'asaliyah mengatakan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun alladina amanu wa kanu yataqun ketahuilah olehmu bahwasannya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih alladina amanu wa kanu yataqun siapa itu yang gak ada takut dan gak ada sedihnya itu alladina amanu wa kanu yataqun yang mereka beriman benar-benar beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepadanya ini dia iman dan takwa iman dan takwa inilah ciri wali yang pertama dan yang utama jadi kalau ada wali di luar iman dan di luar takwa itu gak wali namanya terus tenang berdasarkan surah Yunus ayat 60-63 ini ini dia standarisasi tentang kewalian seorang yang dibenarkan dalam syariah lihat standarisasinya ini betul gak standar gak wali ini kan gitu jadi karena begini kadang-kadang masyarakat ini apa ya terlalu memudah-mudahkan itu wali ini lihat alladina amanu wa kanu yataqun yang mereka benar-benar beriman kepada Allah dan mereka bertakwa orang yang beriman tidak berbuat syirik orang yang beriman jauh dari kesyirikan orang yang beriman jauh dari kemaksiatan jauh dari kekepuran kemunapikan dan yang bertakwa kepada Allah bertakwa kepada Allah ikhlas menjalankan seluruh ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi SAW kita rehat nanti kita lanjutkan selanjutnya jangan kemana-mana tetap di salam TV sahabat warga musim selamat menikmati jadi jelas yang dikatakan wali itu adalah alladina amanu wa kanu yataqun itu dia dalam surah Yunus 60-63 ini menjadi standarisasi perwalian itu yang sesungguhnya wali yang sesungguhnya ini dia yang mereka beriman dan bertakwa iman dan takwa kalau ada wali yang gak beriman gak bertakwa mohon maaf gak termasuk gak masuk kerombongan para wali yang disebutkan oleh Allah ini jadi gak gampang menjadikan orang itu apa ya diwalikan gitu itu kan kadang-kadang di masyarakat ini orang kadang-kadang terlalu apa ya serampangan gitu ada orang diustadkan ada orang dikiaikan ada orang di di diwalikan itu dia masalahnya kadang-kadang makanya kembali kepada standar awal standar yang yang sejati dalam perwalian itu adalah yang mereka ini benar-benar beriman dan mereka bertakwa kepada Allah wa ta'ala berkata shaykhul islam ibn itamiyah rahimah mengkana mu'minan ta'iyan kana lillahi waliyan barang-barang siapa yang beriman bertakwa adalah dia di sisi Allah adalah wali itu dia siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah maka dia adalah wali Allah itu kesimpulan akhirnya ini bisa nanti dilihat dalam kitab beliau majumul patawah dalam majumul patawah ya mangkana mu'minan ta'iyan mangkana mu'minan ta'iyan kana lillahi waliyan siapa yang beriman kepada Allah dan dia bertakwa kepada Allah kana lillahi waliyan itulah wali yang sejati bukanlah kewalian itu dengan da'awak dengan da'awak itu da'awak itu klaim-klaim saya wali saya wali saya wali dan keinginan keinginan doang angan-angan cita-cita saya menjadi wali enggak enggak itu walwilayatu inna mahya bil imani wa taqwa kewalian itu bisa diraih dengan keimanan dan taqwa ikhwan kalau kita melihat seorang laki-laki yang dia mengatakan inna hu wali sesungguhnya dia adalah seorang wali tetapi dia tidak bertakwa kepada Allah maka perkataannya itu ditolak enggak bisa diterima ini orang kenapa karena standar awalnya itu tadi bertentangan standar awalnya apa kata Allah yang wali itu adalah mereka orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah sya'ul mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan dia bertakwa itulah wali di sisi Allah jadi kalau ada orang yang mengatakan dia adalah seorang wali tetapi nyatanya dia tidak bertakwa kepada Allah perkataannya ditolak perkataannya tidak bisa diterima tentang kewalian tersebut ikhwati ikhwati yang yang dititipkan yang dititipkan Allah yang ditipkan jadi bukan datang cari-cari mana ya Allah karena orang yang bertakwa orang yang beriman kepada Allah ini kan dekat dengan Allah kalau Allah sudah sayang sama dia Allah sudah mencintainya Allah sudah menolongnya semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah maka kita lihat contoh-contoh wali-wali ini jadi ini bukan ada pendaptarannya gak ada kartu anggota gak ada gak ada ijazahnya jadi wali kita lihat kekemuliaan-kemuliaan itu karomah-karomah itu kata jamah dari karomah jadi karomah itu bentuknya pluralnya ataupun bentuk banyaknya gitu ya karomah itu bentuk tunggalnya jadi karomah itu bentuk jamah kalau karomah bentuk mufron atau kata tunggal oke wal karomah itu amrun khadikun lil'adah yang dikatakan karomah itu adalah sebuah perkara yang khadikun lil'adah yang luar biasa artinya khadik itu mengoyak yang di luar daripada kebiasaan yang luar biasa yang spektakuler yang bukan hal yang biasa gitu jadi karomah itu amrun khadikun sebuah perkara yang di luar dari kebiasaan jadi kalau yang biasa-biasa aja kan orang juga gak ini gitu kan ini yang biasa ini yang luar biasa yang di luar daripada kebiasaan bagaimana itu yujrihi Allahu ta'ala ala yadi waliyin yang Allah memberlakukan itu yang Allah apa namanya ini yang Allah berikan itu kepada di tangan-tangannya para wali artinya Allah berikan ini yujri Allah memberlakukan yang Allah memberikannya kepada para wali ta'yi dan lahu untuk menguatkan dia untuk membantunya awi'anatan menolongnya awi'anatan untuk mengokohkannya awi'anatan atau untuk menolong agamanya jadi karomah itu adalah sebuah perkara khawriqun lil'adah perkara yang sangat khawriqun lil'adah itu luar biasa yujrihi Allahu ta'ala ala yadi waliyin yang Allah wa'ajah memperlakukan itu kepada tangannya para wali ta'yi dan lahu untuk menguatkannya awi'anatan menolongnya awi'anatan menguatkannya menungguhkannya awi'anasron untuk membantunya dalam perkara agama jadi karomah ini sesuatu yang sangat mulia sebenarnya yang diberikan oleh Allah kepada mereka mereka ini seorang laki-laki ini sebagai contohnya kita ada contoh-contohnya seorang laki-laki yang Allah wa'ajah hidupkan baginya parasahu artinya adalah sekor kuda ada seorang laki-laki yang Allah subhanahu wa ta'ala hidupkan kudanya wahua silatu ibnu ushaim namanya adalah silatu ibnu ushaim jadi seorang laki-laki ini namanya silah ibnu ushaim ini dia punya kuda yang sudah mati yang sudah matilah dia punya kuda tapi Allah wa'ajah hidupkan kuda itu kembali karena silah ibnu ushaim ini seorang wali wali Allah seorang wali dari wali wali Allah namanya siapa tadi silah ibnu ushaim silah ibnu ushaim nah padaan matan setelah mati kudanya Allah hidupkan lagi kudanya untuk silah ibnu ushaim ini sehingga dia bisa kembali ke keluarganya manakala dia sampai di keluarganya dia pun berkata kepada anaknya silah ibnu ushaim berkata kepada anaknya wahai anakku bukalah pelanak dari kuda itu maka sesungguhnya dia gak punya napas lagi manakala anaknya membuka pelanak dari kuda tadi maka kuda itu pun jatuh dalam kadang sudah menjadi bangkai inilah karamah terhadap laki-laki ini silah ibnu ushaim tadi untuk membantunya dan menolongnya jadi ini bukan dibuat-buat bukan jampi-jampi bim salah bim kudanya hidup enggak enggak kayak gitu ini tiba-tiba saja Allah hidupkan lagi kudanya ini sebagaimana bisa nanti anda baca di dalam sifatul sofah di dalam sifatul sofah begitu juga dalam az-zuhud li bunil mubarak dan yang lainnya ini disebutkan oleh para ulama intinya bahwa ini contoh kemuliaan atau karamah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada wali-walinya yang bertakwa dan beriman kepadanya siapa yang enggak kenal silah ibnu ushaim seorang orang yang bertakwa kepada Allah sehingga dikatakan dalam sebuah peperangan lalu dia ingin pulang setelah selesai ternyata kudarullah kudanya sudah mati jadi bagaimana dia pergi bisa ke keluarganya ternyata Allah hidupkan kembali kudanya dengan itu dia bisa pergi ke keluarganya pulang sampai dia mengatakan kepada anaknya wahai anakku sampai di rumah wahai anakku bukalah pelana dari kuda itu semuanya gak ada nafasnya lagi karena dia tahu tadi udah meninggal udah mati kudanya ini tapi Allah memberikan karamah kepada dia dengan Allah menghidupkan kuda itu kembali ternyata setelah dibuka pelananya maka jatuh kuda ini sebagai bangkai mati inilah sebuah karamah terhadap laki-laki ini sebagai bentuk bantuan dan pertolongan kepadanya baik amalatili nusratil islam ada pun contoh untuk memenolong islam sebagaimana kita lihat ini contoh karamah yang Allah berikan tujuannya untuk menolong agama islam tadi kan contohnya untuk menolong laki-laki tadi itu ini untuk menolong agama islam bagaimana contoh amalatili nusratil islam ini contoh karamah karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya yang tujuannya untuk menolong islam kita lihat contohnya yang berlaku atau contoh karamah itu yang diberikan oleh Allah kepada ala ibn had rami seorang sahabat dia ingin melewati air laut ini ada ini ceritanya ketika beliau memimpin sebuah ikut dalam peperangan lalu beliau ingin melewati sebuah lautan dia pun bisa melewatinya air itu sepertinya apa ya air itu sepertinya jadi jadi beku gitu ya begitu begitu juga yang berlaku kepada wali-wali Allah namanya ketika dia melewati sungai Dajlah namanya dan cerita kedua orang ini sangat sejarah bisa dilihat tentang kisah Allah ibn hadurami ya begitu juga kisah sa'ar ibn nabi waqas radiyallahu anhum radiyallahu anhum tentang bagaimana dia melewati sungai Dajlah namanyak dan cerita ini bisa dibaca nanti dalam kitab-kitab sejarah kata kata shayy muhammad ibn salli rahimah allahu ta'ala rahmatan wasiatan maka karamah itu adalah perkara yang luar biasa perkara yang diluar dari kebiasaan karamah artinya yang diluar daripada kebiasaan ada pun yang berkesuha dengan kebiasaan maka ini bukan karamah artinya yang dia makan karamah itu yang dia itu adalah yang memang menyelesihi ataupun yang diluar dari kebiasaan ada pun yang sesuai dengan kebiasaan maka ini gak dianggap sebagai karamah yang dianggap yang dianggap yang dianggap yang dianggap Ini karamah ini hanya Allah berlakukan kepada Wali-walinya Kepada Di tangan-tangan Walinya, artinya wali-wali Allah Jadi karamah ini diberikan oleh Allah Kepada mereka yang mereka Adalah orang-orang yang dekat Dengan Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa Kepada Allah yang disebut dengan wali Allah Wali-wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Orang-orang yang Allah selalu bantu Orang-orang yang selalu Dekat dengan Allah, ya, mencintai Allah Mendahulukan segala perintah-perintah Allah-u-tabarakat wa ta'ala Ini perkara seperti ini Yang khurikul adah ini tadi Allah berlakukan kepada Tangan-tangan walinya, artinya orang-orang yang Dekat dengan Allah-u-tabarakat wa ta'ala Ini Apa namanya, untuk membatasi Terkait dengan perkara-perkara sihir dan Sulap-sulap Maka Sihir-sihir dan sulap-sulap itu Adalah perkara-perkara yang diluar dari kebiasaan Tapi itu berlaku Ya, di tangan orang-orang yang bukan wali-wali Allah Ada sihir, ya, ada Syawadah, sulap-sulap Yang memang Seperti sulap-sulap, ya Yang dia Di luar dari kebiasaan Tapi ini bukan Ya, berlaku kepada wali-wali Allah Bal alaya di-a'dailah Bahkan itu berlaku Di Tangan-tangan Di musuh-musuh Tangan-tangan Allah Di musuh Di musuh Apa namanya, Allah Ya Maka ini bukan karamah Kenapa? Kenapa bukan karamah Meskipun dia Diluar dari kebiasaan Karena ini bukan terjadi Dari wali-wali Allah Tapi yang terjadi dari mana? Dari tangan-tangan musuh-musuh Allahu tabaraka Wa ta'ala Dan telah banyaklah Karamah-karamah ini Yang Tuda'a Yang Diklaim An-naha karamah Dan sudah banyaklah Karamah-karamah ini Karamah-karamah yang Dihasilkan dari sihir dan Sulap-sulap ini An-naha karamah Bahwa desanya Bahwa diklaim sebagai Sebuah karamah Ya Fihau la'il musyawidin Pada orang-orang yang Musyawidin itu Tukang-tukang sulap Aladina sudunan sebilah Yang mereka ini adalah Apa namanya Menghalangi orang Yang mereka menghalangi Manusia dari jalan Allah Maka kewajibannya adalah Maka yang wajib adalah Kita berhati-hati Dari mereka Dan dari Gangguan Permainan-permainan mereka Permain-permainan mereka Dengan akal-akal manusia Dan pemikiran-pemikiran mereka Ya gitu Jadi artinya bahwa Karamah Sesungguhnya Karamah yang sebenarnya itu Karamah yang diberikan oleh Allah Kepada wali-walinya Jadi ini gak akan datang Kecuali dari wali-wali Allah Orang-orang yang beriman Dan bertakwa Ada pun datang Tentang sihir Musyawadah tadi Ya Syawadah itu Semacam sulap-sulap gitu ya Yang mereka Datang itu dari mana Bukan dari wali-wali Allah Maka gak disebut karamah Nah demikian ya Ada pun karamah Dia sudah tetap Di dalam Al-Quran Dan di dalam sunnah Dan juga Al-Waqi Yaitu Yang real dunia nyata Sabiqan walahiqan Yang terdahulu Dan yang akan datang Artinya Karamah dalam Islam itu Ya memang ada Ditetapkan dalam Al-Quran Dan juga dalam sunnah Dan juga realitasnya begitu Ya Sabiqan walahiqan Yang terdahulu Dan yang akan datang Dan tentang Kawamah Ya Yang telah tetap Di dalam Al-Quran Dan sunnah Liman sabaka Bagi orang-orang yang terdahulu Bukan orang-orang yang akan datang Gak yang terdahulu Yang terdahulu dari kita Siapa? Kisotu ashabil kahpi Tentang kisahnya Ashabil kahpi Orang-orang yang masuk Ke dalam gunung Sehingga dalam Al-Quran Kan ada disebut dengan Surah Al-Kahpi Surah tentang gunung Eh Goa maksud saya Ya Liman sabak Apa namanya ini? Kisotu ashabil kahpi Kisah tentang Sahabat-sahabat Al-Kahpi Yaitu Orang-orang yang masuk Ke dalam goa Orang-orang masuk Ke dalam goa Ya Kita lihat Al-ladina asyubi qawmin Musyriqin Wahum qad amanu billah Ceritanya Kisah Ashabil kahpi ini Salah singkat Kata Asyib Muhammad Salih bin Rahimahullah Adalah mereka-mereka yang hidup Di kaum di tengah-tengah Kaum musyriqin Wahum qad amanu billah Sementara mereka telah beriman Kepada Allahu Tabaraka wa ta'ala Wa khafu an yuglabu Ala amrihim Dan mereka khawatir Mereka akan dikalahkan Di atas perkara mereka Artinya Mereka khawatir Jangan-jangan nanti Kaum musyriqin Akan mempengaruhi mereka Akan mengganggu keimanan mereka Itu khawatirkan mereka ini Ya Mereka pun keluar dari kampung mereka Dalam rangka berhijrah Kepada Allahu Tabaraka wa ta'ala Jadi mereka keluar Karena mereka Takut terhadap diri mereka Khawatir terhadap diri mereka Ya Jangan-jangan nanti Kita ini Yang kita sudah beriman Ya Jangan-jangan nanti Orang-orang kapir ini Orang-orang musyriq ini Mempengaruhi kita Sehingga kita kalah Kita pun jadi ikut dengan mereka Ha begitu Jadi mereka keluar Dari kampung mereka Muhajirin ya Allah Mereka berhijrah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Faya sara Lahu Yassara Ya Apa namanya Faya sara yassurru Faya sara yassurru Lahu lahum Gharan tijabalin Maka Allah mudahkan Bagi mereka Ya Gharan Ada ghar Ada guwa Ada guwa Tijabalin di gunung Jadi Mereka masuk ke dalam guwa itu Wajuhu hadal gari Ila shimal Ya Mulut guwa itu Mengarah ke utara Mengarah ke utara Ya Maka matahari Tidak akan masuk ke dalam mereka Pada guwa itu Sehingga merusak badan-badan mereka Dan juga mereka tidak terhalangi dirinya Artinya Matahari juga Matahari itu tidak totalitas langsung ke mereka Tapi juga mereka tidak terhalangi dari matahari Itulah Kewalian mereka ini Yang Allah Karamah mereka Yang Allah berikan kepada mereka Itu dia Jadi Mereka berhijrah dari kampungnya Menuju Allah Ya Berhijrah karena Allah Lalu mereka dimudahkan oleh Allah Ya Yasurullahu lahum Ghar Allah mudahkan kepada mereka gunung Di Apa namanya Di Satu gunung Eh satu guwa Maksud saya Di gunung Lalu mereka Masuk ke dalamnya Ternyata Guwa itu Muncung guwa Ataupun Apa namanya ini Mulut guwa itu Ke arahnya ke utara Sehingga matahari gak masuk Tapi juga mereka gak terhalangi dari situ Kalau terbit matahari itu Maka matahari itu menjauh dari Gua mereka Ya Ke arah kanan Kalau dia Apa namanya ini Terbenam Maka Takriduhum Ya ini Akan Apa namanya ini Akan Menjauhi mereka Dari sisi kirinya Jadi Jadi kalau dia Jadi kalau dia Terbit Ya Dia Apa namanya ini Menjauh Kalau dia pun Terbenam demikian Jadi Memang ada kena sedikit Tapi Mereka gak Gak totalitas langsung Gitu ya Dan mereka berada Di Kelapangan Di tempat yang luas Dalam guwa itu Dan mereka Dan mereka tetap Di guwa itu Tiga ratus Ya Tiga ratus Tahun Lebih Ada mengatakan Tiga ratus Sembilan Tahun Lebih sembilan Tiga ratus Sembilan Mereka tidur Mereka Allah Balikan mereka Ke kanan Dan ke kiri Di musim dingin Dan di musim Panas Dan musim dingin Lam yuz'ijuhum har Panas Tidak mengganggu mereka Dan juga Dingin Tidak mengganggu mereka Majauh Ma'atasyuh Tidak mereka Lapar Tidak mereka Tidak mereka Ini haus Dan mereka Gak Gak bosan Dari tidur Panor 309 tahun Tidurnya Gitu Ini karamah Tanpa diragukan lagi Dan mereka Mereka tetap Seperti itu Sehingga Allah Bangkitkan Mereka ini Sementara Kesyirikan sudah Hilang Dari kampung tersebut Pasalimu minhu Mereka pun selamat Dari Kesyirikan tersebut Dan di antara Kisah berikutnya Kisah Maryam Kisah Maryam Bisa dibaca Dalam surah Maryam Bagaimana Seorang ibu Hamil Yang akan melahirkan Mendatangi Pohon Korma Lalu Allah perintahkan Kepadanya Untuk menggoyangkannya Agar buah korma Itu Agar buah korma Itu Jatuh Rutoban janiyah Itu buah rutob Yang memang layak Untuk dimakan Allahu Akbar Begitu juga Dalam kisah Begitu juga Kisah seorang laki-laki Yang Allah wapatkan 100 tahun Lalu Allah bangkitkan Karamatan lahu Sebagai bentuk Kemuliaan baginya Agar dia Agar dia Nampak baginya Tentang kudruh Allah Dan Semakin bertambah Keteguhan hatinya Dalam imannya Kepada Ini hal-hal seperti ini Banyak sekali Ikhwan dan akhwan Para pembina salam Timur bahagia Intinya Ini semua ini Dalam rangka Untuk menjelaskan Karamah dalam Islam itu Karamah wali itu ada Tetapi itu bisa digapai Bisa didapatkan Dengan iman dan taqwa Gak ada cerita Nyuntut ilmu Belajar kedukun Apalagi gitu kan Sihir-sihir Gak ada Gak ada sulap-sulap Dan juga ini Gak bisa disetel Gak bisa disetel Ah Kapan-kapan aku minta Karamah Enggak Ini begitu Kodarullah aja Datangnya Begitu Jadi oleh karena itu Yang intinya bahwa Jangan kita terlalu serampangan Jangan terlalu mudah-mudah Dalam mengponis orang ini Karamahnya wali Segala macam Enggak Jadi penting kita selektif Memahami bahwa Karamah itu muncul Bagi orang-orang Beriman dan bertakwa Semakin orang itu Kuat keimanan dan bertakwanya Semakin tinggi karamahnya Di sisi Allah Wata'ala Kirain sampai disini Pertemuan kita InsyaAllah Kita bisa ketemu lagi Di lain waktu Hada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton